Pokoknya saya paling pemain-pemain tau lah gitu Ah, shooting sama Sawi Wah, lu siap-siap lu take berkali-kali gitu Saya baru pulang ke Lampung Untuk ngunjungi orang tua Pada saat itu KKN penontonnya lagi tinggi-tingginya Sehari itu bisa 511 ribu waktu itu Dan papa saya tetap ngomong Nanti kalau Awi udah gak ada yang mau pake gitu Jadi kayak nih papa mau dalin Buka usaha apa gitu tetap Terus next movie would be Kisah Tanah Jawa Kalau Marvel punya representatives Atau punya headhunter di Asia Saya lo yang ngalahin film kalian gitu Gimana ya caranya biar kita bisa cuan lagi? Nah, banyak nih dari kita Khususnya aku yang mulai berpikir Untuk cara cari uang tambahan Supaya bisa lebih mandiri Dan juga cari cuan Nah, ada nih investasi menarik juga Salah satunya adalah di Forex Tapi kita harus make sure Kita harus selalu pilih broker yang terpercaya Kalau aku sendiri pilih Okta Investama Berjangka Salah satu broker yang ada di Indonesia Dan sudah terdaftar di BAPEPTI Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nah, ini bisa jadi salah satu pilihan Untuk melakukan aktivitas trading Menggunakan broker lokal ya Okta Investama ini juga meraih penghargaan The Most Excellent Broker dari ICDX Kalau penasaran cara mulai berinvestasi dengan Okta Investama Berjangka ini Bisa tinggal klik link yang ada di description box di bawah ini Ok, kayaknya banyak banget nih yang bisa kita obrolin Karena aku pengen nanya lagi tentang Mas Awi Tentang jernya sebagai filmmaker dan lain-lain Tapi kita mau main game dulu Karena game itu seru Dan akhirnya sekarang ini game-nya adalah tentang film Jadi kita mau ngetes pengetahuannya Mas Awi As a film director Apakah bisa menjawab pertanyaan berikut ini? Ok, pertanyaan pertama Ada berapa jumlah film Indonesia Yang sedang tayang di bioskop saat ini? Oh, dia apa? Dihitung gak? Tahu loh dia Empat, I think Bener gak? Oh, salah, sorry, sorry Ada enam film Indonesia, actually KKN, Sri Mulat, The Doll Three, Cinta Subuh What else? Mengejar Surga Gara-gara Warisan Oh, gara-gara Warisan masih tayang ya Oh, masih tayang Ok, sorry Sombong, soalnya kakaknya Maaf lah, cowok Maaf lah, cowok Maaf lah, Eunice Ok Pemenang Best Picture di Oscar 2021 adalah 2021 lasir ya? Ya Oh, shit, kok tiba-tiba ngeblank ya Ok, hint Aku kasih hint ya Hintnya adalah Mengalahkan nominasi lainnya Yaitu The Father, Judas, and the Black Messiah Minari, Promising Young Woman Gila, ini kayak jaman pandemi Kita skip semua bioskop ya Ya, this is so embarrassing Ok, judulnya adalah film Nomadland Oh, ok No wonder ya, I haven't seen it I haven't seen it either Actually, semua yang tadi aku sebut Gak ada yang belum aku tau Udah skip semuanya Ok, dalam judul film Apakah Tiga pemeran Spider-Man berkumpul dalam satu scene No Way Home Yeay Anak film ini bener nih Spider-Man No Way Home, that's right Ok, the head of what kind of animal Ya, jadi binatang apa Yang front and center In an infamous scene from The Godfather Oh, horse Oh, ok Oh, anak film bener Ok Ok, manakah di bawah ini film yang bukan disitradari oleh Bong Joon-ho Ok Ya Saat A, Okja B, Parasite C, The Divine Fury The Divine Fury Yeay Bener Kamu tuh kalau lagi kebingungan nyenengin ya Nah, scene ini Eh, sorry Kalimat ini adalah sebuah scene Dari ikonik film Indonesia lah ya Pilihannya adalah A, AADC1 B, AADC2 Atau C, Guru-guru gokil I think A, AADC1 Masa sih, aku hafal loh C gitu Oh, bener loh Bener kan Jawabannya bener Sebuah keluarga Nih, ok I'm gonna read you a synopsis ya Sebuah keluarga hidup dalam ketakutan Mereka berusaha harus hidup dalam keheningan Agar terhindar dari makhluk misterius Ok Synopsis dari film Apakah? A Quiet Place Ok, gak perlu Gak perlu pilihan ganda ya Actually, I know that A Quiet Place Udah nonton yang kedua belum? Udah dong Bagusan yang kedua ya? Oh iya Saya lebih suka yang pertama sih Aku suka yang kedua Lebih seru Ok Ok, siapakah aktor yang belum pernah menang Oscar dari pilihan ini? A, Tom Cruise B, Will Smith Tom Cruise Yeay Karena Will Smith baru menang ya Baru menang dan di band ya Dari Oscar Ok Berikutnya apa nih kita? Pertanyaan Aku lupa Lupa yang menanya apa ya tadi? Tadi aku banyak kalau pertanyaan mau nanya dia Apa ya guys? Minum dulu kali ya Aqua dulu kali ya Udah dikasih tadi Aqua dulu tuh biasanya bikin aku langsung Langsung bisa mikir Kemayakan ngomong dari tadi Kemayakan ngomong jadinya lupa Lanjut kali ya disini ya Ternyata kita lupa Aqua tadi Oke Aku ingat sekarang kayak mau nanya apa Oke Kan selama ini jadi suradara nih Tapi juga kadang-kadang merangkap sebagai penulis kan Jadi script writer juga Nah Terakhir itu kan merangkap jadi sutradara dan juga script writer di film Sunyi Bener ya? Iya betul Lebih sulit mana menjadi sutradara atau menjadi penulis naskah? Penulis naskah Apalagi kalau gak punya writing partner ya Iya kayaknya writing is such a torture for me Dan prosesnya jauh lebih lama gitu Jadi kayak gak maju-maju baru nulis 10 page Delete Mundur lagi ke 2 Cepet tinggal 2 halaman Maju lagi delete lagi Jadi kayak jauh lebih susah sih Biasanya kalau nulis dimana? Di rumah Oh di rumah aja Perlu suasana tertentu gak? Enggak sih I'm very low maintenance that way Very low maintenance Iya Gak perlu kayak lock myself in a room Or dimana gitu Tapi aku punya satu penasaran banget nih ya Kan udah lumayan lama lah ya Di dunia perfilman di Indonesia Menurut Mas Awi kekurangannya perfilman di Indonesia tuh? Kan tadi soalnya udah ngomong saudara Penulis sih bener Bener kan? Iya penulis Iya karena kita orangnya itu-itu aja Terus mungkin karena saking aktifnya Jadi penulis yang ada pun kadang-kadang jadi kurang referensi Karena ya they're just busy writing And not enough watching gitu Not enough Well this might sound cliche Tapi juga jadi kurang punya life experience juga gitu Kurang referensi betul Iya itu bener banget sih Aku bilang Indonesia tuh ya Nonton Indonesia sekarang kualitasnya udah bagus-bagus Actors juga udah makin Kualitasnya udah naik banget ya kan Terus eksekusi juga udah banyak yang oke banget Cuma memang storytelling Iya It's very tricky ya Iya Jadi kayaknya mostly What we see di TV ataupun di bioskop Kebanyakan sih itu Brain challenge dan producer Jadi producer udah punya ide Yaudah dia hire writers gitu Masih jarang lah yang memang Itu memang visi originalnya Original si writer tuh jarang banget sih Dan sebenernya kalau misalnya kita Kan kalau kita lihat film Hollywood tuh udah paling jago lah ya Masalah storytelling Banyak kan sih film-film manggil script writer dari luar Sekarang sih sebenernya itu yang dilakukan AMD ya Maksudnya saya nggak tahu seberapa besarnya Those bullet writers yang dari LA yang di hire sama AMD Tapi AMD lagi melakukan itu Karena AMD memang lagi They're thinking big Jadi merasa Coba deh In whatever product we have Kita put in international touch Atau international flavor gitu Saya nggak tahu dari PH Do the same or not Tapi ya that's what AMD's been doing Dari Danur 2 actually What do you think about Indonesian audience ya Apa penonton Indonesia Film Indonesia Kalau dulu kan Ini aku ngomong Awal tahun 2000-an lah ya Film Indonesia kan masih jarang Mungkin juga sekarang kita bisa lihat banyak mayoritas penonton Kalau ada pilihan nonton film Indonesia Film bule Kadang-kadang yang dipilih luar film Hollywood gitu kan What do you think about that? Maksudnya sekarang tuh sebenarnya reaksi orang Indonesia Untuk menonton film Indonesia tuh gimana biasanya? Saya rasa sih Kalau filmnya tepat ya I think they take pride in watching Indonesian films Jadi kayak KKN aja KKN ini kan memang Sebuah anomali gitu Kita tayang bareng Dr. Strange Banyak juga yang Mungkin bukan penonton film Indonesia Mencibir lah Wah nekat tayang lebaran Lawan Dr. Strange cari mati gitu-gitu lah Cuma akhirnya Setelah Waktu hari pertama Kita memang berkurang layar Cukup drastis Terus ternyata karena kita Occupancy rate-nya Overflow terus Dan bukannya Ini gila sih Kita bukannya lagi Bragging Tapi beneran In some theaters To Dr. Strange Dapet overflow Penontonnya KKN Jadi gak dapat nonton KKN Mereka nonton Dr. Strange Itu kan crazy kan Kebalik ya malah Kebalik ya Gitu Jadi kayaknya asal It's the right movie ya Asal mereka Kena Well iya kena hype-nya FOMO juga gitu Jadi kayaknya Mereka take pride actually In watching Indonesian films Iya itu bagus Dan aku bilang film Indonesia itu Seru ditonton Rame-rame Iya Karena it's like Past time ya Kalau buat orang Indonesia ya Karena nontonnya sama keluarga Masa temen-temen gitu Jadi I think it's more fun Untuk nonton film Indonesia rame-rame Nah tapi Apa namanya Ini aku beneran lupa Tadi aku mau nanya sesuatu personal Saya minum lagi ya Ini aku beneran Aku beneran Oke gak aku tau pertanyaan apa Nah aku bilang itu KKN ini laku juga Karena sempat ada cerita viral Sebelumnya Bener kan Do you think Ya kayak layangan putus lah Itu kan tadi viral karena Sebuah cerita bersambung gitu loh Do you think sekarang Untuk mendongkrak Vendomination Supaya penonton gede Emang harus berasarkan itu What do you think Harus sih enggak Tapi sangat-sangat membantu gitu Minimal producers Waktu mereka Take a chance gitu Sebelum investing kan Udah ketahuan kan Kayak KKN Udah ketahuan Pembaca threadnya Berapa juta gitu kan Terus yang males Baca thread pun Cuma nonton Bener-bener cuman nonton Seorang host Menceritakan ulangnya Ngebaca gitu Di Youtube Itu aja view-nya bisa 10 juta 12 juta Jadi kan kayaknya udah ada Oh minimal If we could get half of that aja Udah 6 juta Udah 5 juta penontonnya Jadi memang It's a safer bet I guess Data driven ya Karena memang udah perubahan Ini udah bisa track orang gitu Tapi at the end Balik lagi ke World of Mouse juga sih Karena sebelumnya Ada juga cerita yang viral Waktu penonton hari pertama Cukup tinggi Cuma karena filmnya Ternyata mengecewakan Udah After first weekend Turun penontonnya Oh gitu Jadi memang World of Mouse Itu yang paling efektif sebenarnya Terus bisa Jadi oh jadi first weekend Sempat turun Enggak Bukan kata I'm sorry about other movies Other movies Yang viral juga At that time After first weekend Turun penontonnya Iya Oke bener Bener juga sih Dalam Oke dalam perjalanannya Karir Mas Awi ya Hal terekstrim apa Yang pernah dilakukan Demi Menyutradarai film Supaya filmnya Bagus I have to do this gitu Apa Paling ekstrim Paling ekstrim ya Apa ya Apa semua ekstrim Paling waktu itu Yang paling ambisius sih Kita nutup Nutup jembatan Suramadu Hah? Untuk film saya Waktu tahun 2016 Street Society About Car Racing Kita syuting di Suramadu Waktu itu Nutup jembatan Suramadu Dan Kita dapat izin Dan approval-nya Cuma dari sisi Surabaya Yang Madura Belum dapat Yang gak dibayar lagi Tintinya Yang gak dapet duit Jadi they refuse To turn on the lights Jadi Lampu sisi Madura Mati Yang nyala Cuma yang di Surabaya Tapi ini malam Berarti harus yang subuh dong Ya lagi gak ada traffic juga Betul Arusnya lagi Oh oke Itu film apa tadi? Street Society Street Society Racing Kayak drag racing Itu kayak Sebenernya konsepnya Lebih kayak catatan seaboy gitu sih Anak muda Anak orang kaya Mas Boy Nah kalau misalnya Bikin film ya Kan sebagai suradara Aku bilang Gaya-gaya suradara itu Sangat berbeda Ada yang peduliin Cinematografi Ada yang peduliin Acting Ada yang peduliin Apalah sauna Kalau Mas Awie sendiri Apa yang menjadi prioritas? Visual Visual Iya Oke Maksudnya orangnya Sangat teknikal Sangat presisi gitu kan Jadi I'm very particular With my framing Udah gitu Camera movement juga Pokoknya saya paling Pemain-pemain tau lah gitu Ah shooting sama Mas Awie Wah lu siap lu take berkali-kali gitu Jadi ya I'm very particular about that Do you think To become Director ya Film director Harus sekolah film gak sih? Enggak I'm living proof Nah I know Tapi kan zaman sekarang Yang penting selera aja berarti ya Yang penting taste sama Taste and reference Of course ya Taste sama reference ya Cuma kan Kalau misalnya sekolah film Mungkin lebih tau tentang proses ya Betul Lebih structural Betul Betul I guess Menangnya sekolah film sih You surround yourself With the people In the industry With the same passion Itu aja sih Yang sangat-sangat Advantageous ya Kalau lainnya Technical Atau apa segala kan You can learn anything From YouTube right now Dan lagian bisa kolaborasi Sama orang-orang yang ahlinya Betul Nah aku tuh ngerasa ya Karena mungkin aku juga Dari dulu kan sangat tertarik Dengan film Dulu sempet sekolah film juga Sempet bikin film indie juga Kesusahan perbedaan Antara zaman dulu Sama zaman sekarang Zaman dulu kan alat mahal banget Right Apa Post pro Studio Editing room itu Harusnya wadih mana Dan sangat terbatas Tapi zaman sekarang Siapapun bisa bikin film Betul Bisa pakai handphone Bisa pakai kamera yang Di SLR SLR ya Di SLR ya Gitu Jadi sebetulnya In a way It's much more beautiful Karena oportunitinya lebih besar Ya kan Jadi sekarang banget Ngeliat anak muda sana Banyak banget yang Tertarik dengan bikin film Film pendek Film indie dan lain-lain Sebenernya What do you think Misalnya Teman Sian nih yang lagi Dengerin nih Anak muda yang Inspiring to become a filmmaker What do you think Yang mereka harus punya Atau siapkan Yang punya Yang harus Maksudnya We're talking about tools Or anything Bukan alat kan Enggak sih Lebih ke mungkin ini kali ya Mental ya Iya betul Karena itu sih Karena kayaknya Saya selalu ngomong Ya talk is cheap gitu Kayak everybody Thinks they wanna be filmmaker Tapi akhirnya cuma Ya cuma mengawang-awang aja gitu Cuma ya Banyak nonton Biasanya sih Semua modelnya banyak nonton Cuma Mereka gak melakukan apa-apa About it gitu Kalau sekarang kan Like you said kan Emang gampang apa-apa You can just pick up any camera Udah gitu Gather some friends With the same passion Udah just shoot anything And upload it on YouTube On your social media Dan udah Itu zaman ini sekarang Udah banyak Even Hollywood filmmakers Yang berangkat dari YouTube Jadi kayak Direkturnya Shazam Itu kan juga He's big on YouTube Udah gitu Direkturnya Apa sih namanya Aduh kok saya lupa ya Remake-nya film Sam Raimi Yang di cabin itu apa judulnya Evil Dead Evil Dead Direkturnya juga Big on YouTube gitu Jadi memang There's just no excuse Now if you think You want to be filmmaker Just shoot anything Just do eksekusi aja Udah jangan ngomong doang ya Karena sebenarnya gampang banget Mau ngedit bisa pakai laptop sendiri ya Aduh zaman dulu tuh kan gak bisa ya Aduh iya Harus booking post production Betul Makanya saya nebeng kan Saya nebeng I associate myself with film students Nebeng labnya Art center dulu Di Pasadena Everything is so expensive dulu kan Udah nebeng project mereka Tapi sekarang seneng sih Kalau ngeliat makin banyak Anak-anak muda yang kreatif Yaudah bisa main bikin Jadi sebenarnya kita makin bisa Ngeliat banyak talent-talent baru ya Nah tadi kan sempat mention Visual itu sangat penting For you Pernah kepikiran bikin video klip? Pernah I did some already actually Iklan? Iklan juga Cuma pengalaman yang cukup bikin kapok Karena saya kebetulan waktu itu Iklan langsung dapet yang beauty Jadi produk-produk shampoo Dan ternyata yang diribetin sama klien tuh Yang really ini yang kalian diribetin gitu Karena kan mungkin saya berangkatnya dari film Apa I'm focusing on the emotion gitu-gitu Kalau mereka tuh yang diribetin Lucu lah Buat saya gak nyangka aja Iya Rambutnya ditebelin Orangnya dikurusin Tak elalat semua dibuam Gitu lah lucu lah Tapi emang beda ini ya Beda treatment Beda gaya sih Iklan Tapi video klip bisa lah Video klip ya Bisa ke short movie lah ya Video klip I did some also Video klip siapa yang paling seru? Terakhir sih Rizky Febian Oh Rizky Febian Shooting di Korea gitu waktu itu Oh yang mana? Judulnya Indah Pada Waktunya Loh ini yang duet kan? Iya sama penyanyi Malaysia Aziza Oh iya bener-bener Bagus tuh lagunya Oh itu di Korea ya? Iya Terus pengen sekolah film Tapi gak boleh Makanya akhirnya sekolahnya teknik CP Karena mungkin orang tuanya udah kapok lah Apa sih gitu kan Dunia film dan entertainment Ini ada hubungannya dengan Finansial juga Maksudnya Oh nanti kalau bikin film gak ada duitnya gitu Pasti sih Apalagi coming from a Chinese family gitu ya Bapak saya kan meskipun dulunya pengusaha bioskop Ya intinya dia pengusaha gitu kan Kebetulan waktu itu usahanya bioskop Tapi intinya dia sangat money minded lah gitu Maybe like most Chinese parents Jadi sekarang pun yang lucu nih Saya baru pulang ke Lampung Untuk kunjungi orang tua Pada saat itu KKN penontonnya lagi tinggi-tingginya Sehari itu bisa 511 ribu waktu itu Dan papa saya tetap ngomong Nanti kalau Aoi udah gak ada yang mau pake gitu Jadi kayak nih papa modalin Buka usaha apa gitu tetap Tetap seru bisnis apa ya Wow way to bring me back to earth gitu Lucu banget Jadi you can always count Chinese parents to break your ego Iya itu bener Nggak tapi bener gak Maksudnya ini mitos Aku mengalami hal yang sama Jadi aku sekolah film boleh Kerja film gak boleh Itu lucu juga sih Lucu ya Karena dibilang yang udah lah gak ada duitnya Tapi do you think Tapi kan ini aku sekolah udah lama ya dulu Jadi do you think masih bener gak Kalau ternyata di dunia film Ini kita ngomong masalah sisi produksi ya Kan kalau beda when you are the star Beda opportunity I think ya Dari segi finansial Tapi as a filmmaker You think it's still true mitos itu? Enggak sih ya Banyak sih ya successful filmmakers Successful directors Udah gitu kan sekarang Apa-apa jauh lebih global gitu kan I think the door's wide open Maksudnya As much as I say I love this country And I love making movies here Kalau opportunity-nya ada di luar negeri Orang luar negeri ngeliat gitu kan Wah ini siapa nih director ngalahin film kita Film Marvel gitu Kan itu sekarang jauh lebih mudah gitu Di jaman sekarang Jadi Iya kalau Financial Should not be the main reason To go into this industry Tapi Yaudah just You just go Keep grinding Secara finansial sih Pasti Pasti ini lah Datang sendiri Datang sendiri Datang sendiri Betul Tapi anyway kan Kesuksesan itu Tidak bisa diukur dari finansial ya Betul juga Itu sangat-sangat betul Film gue ditonton banyak orang Karya kita Mimpi kita bisa Terealisasikan setelah film Jadi Mungkin finansial It's actually a bonus sekali ya Yang penting kan cukup ya Capeknya terbayar ya Bener gak? Oke Nah Ada ini gak rencana untuk Go international Maybe create something Dengan PH dari luar Atau Mungkin misalnya Masuk film festival Film-film yang akan datang Karena saya dari 2017 Udah kerjasamanya Sama MD terus Sebenernya banyak Festival Festival programmer tuh Yang email saya Minta screener Cuma MD kayak gak pernah Nanggepin Karena mereka Fokusnya Komersial gitu kan Nah cuma Untuk film kakek Di desa penari ini Karena Pak Maruc ngerasa Oh ini potensialnya Kali ini beda lah Nah dia tuh Saya juga beritahu A few days ago Bahwa dia sudah Mendaftarkan kakek Di desa penari Di Toronto Film Festival Oh nice So I guess yeah We'll see Iya mudah-mudahan ya Jadi semakin banyak orang Bisa nonton lagi ya Globally ya Oke Kalau hobi Nonton film nih Usually genre yang dicari Apa? Any genre Any genre Any genre Film-film Korea Donton juga? Some ya Karena tambah banyak film Korea Tentunya tambah banyak yang Gak bagus lah ya I mean That happens in everything kan Tambah kuatintas ya Akhirnya selalu ada yang jelek Cuma Dulu sih banyak banget Film Korea yang bagus kan Jadi ya I love Korean movies also Tapi kan it's crazy how Orang Indonesia sekarang Tahun-tahunannya sangat Korea ya Dragor banget Boomingnya gila-gilaan loh Orang yang tadi Nonton Korea Jadinya nonton Korea juga Why do you think They're so successful disini ya? Ya itu Karena mereka sebagai negara Sangat-sangat serius Mengetreat film Itu sebagai industri Jadi Pemerintahnya sangat-sangat Gak di-involve Jadi filmmaker tuh Sangat-sangat didukung lah gitu Saya lupa mulai tahun berapa Pemerintah ngerasa Mereka compare Hasil importnya Oh gak salah Sebagai car company Build in guys Itu tadi Oh iya i'm sorry Mereka pernah build in di kita juga Pokoknya car company from Korea Car company from A car company from Korea Compared The result mereka Dengan film I think at the time Jurassic Park Maybe Mereka ngerasa Hah yang bener aja Hasil import kita Sama satu film Kalah Ini emang industri Yang harus diseriusin Dan akhirnya Pemerintah serius Mereka invest di Perfalanan industri Mereka support Infrastrukturnya Which is also very important Kita kan disini Sangat-sangat kekurangan bioskop Sangat-sangat kekurangan layar gitu kan Jadi udah mereka invest di infrastruktur Dan filmmakersnya dikasih kebebasan At that time Kalau gak salah gak ada sensor No censorship Jadi Filmmakers tuh bebas Mau bikin Mau bikin karya seperti apa Itu yang hebat ya Jadi memang sebenernya Bantuan dari Government Dari public sector tuh Super helpful ya Indonesia bisa gak menurut Mas Sawi sampai sana? Kita sih berharap banget ya Waktu pertama kali Pak Jokowi Jadi presiden Juga kan kita semua Seniman semangat kan Cuma ya sampai sekarang sih Belum terlalu berasa Yang substantial lah gitu Tapi emang harusnya Kita punya potensi Yang sangat tinggi loh Very much so Iya kan Korea kan populasinya Jauh lebih kecil dari kita gitu Kita lebih banyak lah Kita lebih rich loh Isinya apa Culture-nya Talentnya ya kan Oke jadi Project-project berikutnya Ada apa nih Yang akan kita lihat? Sekarang yang lagi syuting Series Jurnal Risa Itu 10 episode series For Disney Plus Hotstar Terus Next movie would be Kisah Tanah Jawa Kisah Tanah Jawa Itu horror lagi? Horror lagi Ini true story? Iya dari ceritanya Om Hao Om Hao itu Dia call himself Apa ya Pokoknya dia bisa Dia punya kemampuan Retro-kognisi Dimana dia pergi ke satu tempat Terus dia bisa tahu Dia bisa travel gitu Ke tempat itu Misalnya Waktu tahun 60-an Tempat ini ada yang tinggal Keluarga Belanda Mereka matinya Kenapa apa segala Dia bisa punya kemampuan itu Ini produksinya udah mulai Naskah lagi finalis Oh naskah lagi finalis Ini sebenarnya kita tuh Gak punya program ini ya Cinema Cinema ya Aku tuh suka loh Bahas film sebetulnya Mungkin next-nya ya Next-nya kita undang Mas Awi lagi Sama sutradara-sutradara lain Pengen banget Suka bahas film-film gitu loh Apalagi yang lagi Apa namanya Yang lagi tayang Atau yang akan tayang Saya pikir itu akan menarik Ada target Going forward Kamu maksudnya Untuk KKN atau untuk diri Untuk diri Iya sih Semoga Dia akan membuka Buka pintu untuk saya Dengan suksesnya KKN ini Udah gitu Gak main-main gitu Yang kita kalahkan Kan memang film besar Film Marvel Jadi aku harap Aku harap Kalau Marvel punya Representatives Atau punya Headhunter Di Asia Saya lo yang ngalahin film kalian Pasti mereka juga Sudah sadar Pasti sudah sadar So amazing Aku sangat bangga By the way Ini kita kan udah mau udahan Tapi kita ada game terakhir Ini seputar film juga Judulnya Tega Yaitu Tebak Gambar Kan sebagai sutradara Sudah membuat banyak karya Jadi kita akan menguji Apakah Mas Awi Bisa menebak poster Dari film apa Eh Poster Dari film apakah ini Oke Oke Poster pertama Warkop Jangan klik bos Oh my god What Wow Oke yang kedua Poster kedua Cek toko sebelah Wow Ini kayaknya Movie geek banget ya Oke berikutnya Apakah beri setan Wow Ini udah nyontek ya Oke Padahal yang dikasih lihat sedikit banget loh Oke berikutnya Oh danur satu Oh ya boleh lah Kalau ini ya Kalau ini udah pasti tau lah Oke Mary Riana Wow Gila Ini kalau ada hadiah Udah dapet payung lima biji loh Gila Wow Mas Awi thank you so much It's been so fun Ternyata Ya 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 Selain Film ini Gila banget ya So wide Apa namanya Your experience Your knowledge Dan I think ini menginspirasi juga temen setia Yang pengen jadi filmmaker You can be a filmmaker Selama just do what Yeah just keep it Yeah ya ya Keep burning Ya 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 Wow Hopefully kita bisa lihat terus Karya-karya Mas Awi Jangan lupa nonton KKN Masih ada di bioskop sekarang Yes masih tayang temen-temen Yes support terus Film Indonesia Temen sia thank you so much For watching Thank you Mas Awi Sukses terus And see you in the next episode Bye Bye Bye